selamat datang ke channel black mambo hari ini dalam video kita review Chris Vector kenapa Chris Vector sebab Chris Vector still one of the best SMG punya kategori dan juga untuk CQB pun still the top lah bukan paling top tapi antara top blaster yang kita guna dalam game CQB kenapa? ok satu ini model kalau tidak silap saya kena release dalam should be lewat dalam tahun 2018 dan harga release dia at that time kalau area kota Kinabalu lah macam dalam 500 500 atau 550 dia punya initial price release setelah setahun lebih dia ada dalam pasaran dia punya price drop around kalau the best you can find yalah dalam 200 dia punya drop so that's mean the lowest price untuk Chris Vector from the box yalah 350 that one kalau dapat itu harga the cheapest dalam market sekarang lah pasal lain tempat lain harga sama tempat lain seller lain harga ok kenapa dia punya harga masih lagi dalam 300 lebih walaupun compare dengan macam sekarang ada macam annual annual yang baru annual M401 sehingga 407 tapi market release dia masih lagi lebih kurang dengan harga ini KV lah lebih kurang dan yang saya tahu ada yang lebih rendah daripada harga KV sekarang oke sebab this one masih lagi popular bukan setakat popular lah oke dia punya metal build pun antara yang terbaik lah sebab this one yang ini KV ini bukan KV pertama salah this one is second KV which one saya intend memang bikin dia untuk CQB oke so untuk setengah tahun dia punya bodi stil wow oke as you guys can see masih lagi cantik walaupun nampak bukan yang macam baru luar dari kotak lah so untuk ini KV apa yang saya sudah tukar ada kira kira tiga item lah ini dia punya barrel ini barrel dia dengan dia punya spring oke ini dua dia satu tukar tapi still cantik dia punya performance dan dia ada ini masih unik sampai ini hari oke dia ada single shoot triple shoot full auto oke dia punya safety mode pun sangat menarik di belakang ini dan dia dua dua belak masih hidup dia dua dua bagian masih ada oke bukan macam info info dia satu bagian aja sebelah kiri yang hidup oke tapi untuk KV dia dua dua bagian nah jelas switch oke ini oke so whichever kamu kidal kamu kidal tetap cara cara pemakaian Nike V ini lebih kurang sama lah dia tidak jauh beza dengan right handed punya style oke dan selain daripada dia punya material build yang bagus dan dia punya performance pun tidak mengecewakan because kenapa saya salah begitu kalau kamu tengok dalam video review yang lain Chris Vector out from the box memang dia punya fps up di atas 200 lah sebab itu pun kadang-kadang ikut nasib lah mungkin kamu dapat yang getah o-ring bagus dengan spring yang masih oke jadi fps dia masih tinggi sometimes kamu dapat stock yang sudah berbulan-bulan keluar dari apa daripada kilang mungkin o-ring di dalam sudah sudah lose begitulah ada ada problem lah dan satu lagi itu spring oke kalau spring yang factory punya sebab jurang pun mau untung juga so normally jurang akan pakai yang spring yang murah lah bila spring sudah masuk dalam kita punya gearbox dia bukan dalam keadaan yang static seperti ini eh sorry kosong seperti ini oke dia dalam keadaan yang kena compress so bila sudah berapa bulan tuh dia sudah lost power untuk return back pg dia punya original punya length panjang original dia lah so Dutchman dia akan lebih pendek oke seperti contoh banyak nih contoh oke contoh dah macam ini ini spring nih oke ini semua stock spring bila masuk nah tengok dia pendek dia tidak lagi kencang macam mula-mula dulu oke so that's why kadang-kadang dalam video review fps tinggi tapi bila kita sudah beli kita try sendiri kita cuba sendiri kadang-kadang fps rendah itu one of the reason dia ini macam bukan mereview ini apa lagi oke itu side knowledge lah oke dan kebi ini kelebihan dia salah satu kelebihan dia lah oke mana sudah kita buka salah satu kelebihan kebi adalah tempat spring dimana sangat mudah untuk diganti tanpa membuka keseluruhan dia punya bodi ini lah oke dimana kamu perlu dua allen key satu tahan depan satu tahan sebelah kanan satu tahan sebelah kiri oke lepas itu swing ikut lawan jam masalah kita mau buka oke sebelah depan sebelah belakang oke sudah buka oke cobut ini kelap ini kelap terus kita kasih keluar dia punya spring oke ini dia punya spring disinilah tempat simpan spring jadi kalau mau keluar spring sangat senang mau tukar spring sebab kalau kita tukar aja spring tidak tukar itu ring apa semua fps pun akan drastic naik lah oke dan untuk dia punya ini oke untuk dia punya ini geset masih lagi nylon geset dia masih nylon dan dan belum pernah rosak lagi kalau tidak silap saya dan spring yang saya kasih masuk ini yalah spring 1.3 oke mau nampak 1.3 punya spring so dalam next punya video akan datang punya video kita akan cerita pasal gearbox dia lah kenapa dia kenapa dia begini bagus oke sebab ada kaitan dengan dia punya gearbox sebab saya punya first blaster yalah ini kv dan bila saya beralih kepada jenis info baru saya tahu betapa susahnya perlu mod apa sebuah blaster ini harus masuk balik masuk tekan ini cucuk oke sebelah pun cucuk oke oke nek kasih masuk oke inilah kelebihan chris vecter ya memang selet lah dengan ini lihoy dia bikin chris vecter dan until now still kalau cerita lihoy punya the best product still banyak orang calab ini chris vecter oke dan apalagi apa lagi kelebihan anda yalah chris vecter bila bila kamu bila kamu beli yang daripada dia punya kotak dia akan bagi kamu bat ide begini punya bat oke ataupun ataupun yang begini punya bat oke kelebihan dia punya bat kamu boleh tekan sini ini kamu tekan pusing dia dia lipat dia sampai ada tempat menyangkut dia lagi oke alright ini kelebihan jadi bila main scuby scuby memang memainkan peranan penting lah bila tidak bat begini eh so either dia scuby atau open pun dia still mengencang lah alright dan dia punya dia punya hop up pun sangat senang ya ini hop up ialah DK punya hop up desain untuk ini Chris Vector oke cabut main cabut aja plug in aja oke kamu cabut dan bila pasang kamu tengok ini dia lurus sini oke selari dan tekan 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 aja habis cerita lepas tuh apa lagi oke battery sudah masuk 11.1 mac isi tarik oke dia pun ada mac prime oke mac prime dan kita coba denger bunyi yang sangat menakutkan alright so kita beralih kepada dia punya performance oke spring 1.3 dengan ini aja tukar oh selain daripada inner barrel saya tukar saya pun tukar depnya orang pakai orang hijau so tidak banyak kerja lah sangat simple dalam keadaan yang begitu dengan ini gelball macam gelball ini ini LDT milky yang milky bukan merah tidak dapat reading 230 235 oke nada daft performance hai 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 lo saya not bad ya sing sini kita cari jarak yang bersesuaian all right so Hai benerlah demi apa Hai sebab lampau dekat kaki yang jauh sikitlah habis tuh meja jeng-jeng-jeng kita bah ke arah sana boleh nampak ya kita tengok depnya right of fire berapa yang dia boleh dapat oh tertutup tertutup dia punya rate of fire ialah 16 round per second 16 biji per second terus itu oke yuk dia punya reading cantik ya kita bikin satu kali lagi lah kita lagi kena nah habis sudah oke not bad kalau mau belajar mod saya rasa paling senang kena mod ini Chris Vector oke Chris Vector is one of yang paling easy dan tidak banyak bikin masalah kalau kita mod untuk meja pun banyak serpihan oke untuk dia punya berat ini Chris Vector punya berat lebih kurang dalam gram sudah 1.3 kilo oke 1.3 kilo oke so kepada siapa yang dua hati untuk 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 beli blaster dan salah satu pilihan dia bila ini Chris Vector so saya sangat apalah saya sangat mengaluh-aluhkan anda untuk mengutamakan ini Chris Vector cuma satu dia punya kelemahan Chris Vector adalah ini nozzle untuk Chris Vector tidak senang mau cari dengan dia punya silinder head silinder head dia sampai ini hari saya belum belum jumpa yang style yang besi yang begini sebab dia punya bentuk ada pelik sikit ya so untuk yang double o-ring begini dia dia kena pakai yang stock tidak tahu kalau kamu ada jumpa ya so boleh juga komen di ruang komen kalau kamu ada jumpa oke nah so beginilah for me selain daripada macam ini MP5 LDT yes MP5 LDT anda punya kelebihan sendiri but still one of the best punya ini SMG lah tapi untuk saya kalau kamu tiada budget begitu tinggi better go for Chris Vector oke you will see the wonder of Chris Vector kepada pemilik pemilik Chris Vector tanya lah anda telah memiliki dan kamu pun tahu dia punya kelebihan oke so guys ini aja lah saya punya review ini Chris Vector after 6 month lah oke so next video will going maybe saya akan cerita pasal oke ini Chris Vector punya gearbox oke guys thank you for watching guys thank you thank you and please don't forget to subscribe and share my video alright oke thank you